Hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Biba Habits Kayaknya udah lama banget Aku gak bikin video Mungkin udah semingguan Dan itu susah banget sih Sebetulnya merupakan tantangan tersendiri Buat aku bikin konten Video Baik itu review makeup, review skincare Atau cerita-cerita Sharing kisah inspiratif Pengalaman pribadi Karena banyak banget gangguan Dari masalah waktu Juga gangguan teknis lainnya Seperti ntar pas kita lagi ready Udah bisa tau-tau anak Anak kita rewelat Ternyata Membuat konten itu tidak semedah Yang kita Lihat tinggal nonton, klik Langsung nonton gitu, ternyata emang Banyak proses panjang cerita Di balik pembuatan Sebuah konten video Jadi, salah satu menghargai Hal-sahabentuk cara untuk menghargai Para konten kreator itu adalah Untuk jangan pelit kasih subscribe-nya Nah, aku juga mau ingetin Buat kalian yang baru gabung atau nonton Youtube channel aku Di Biba Habits ini Selamat datang Selamat bergabung Semoga bisa menikmati Dan bisa mengambil informasi Yang bermanfaat Dari setiap konten yang Aku buat Dan terutama untuk konten aku kali ini Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya Aktifkan lonceng notifikasinya Biar setiap aku upload video terbaru Kalian langsung dapat notifikasinya Dan, kalau suka sama video aku kali ini Jangan lupa klik tombol like-nya Dan, juga kalau ada yang mau kalian tanyain Boleh komen di komen box di bawah Dan juga jangan lupa Buat share video aku ini Ke semua sosial media yang kalian punya Nah, itu aja intro aku kali ini Jadi, aku langsung aja Tanpa bahasa-bahasa panjang lebar lagi Aku mau nge-review tentang Kali ini Aku mau nge-review parfum lagi Ini yang For the second time I'm gone Review a fragrance or perfume Tapi, bukan Kalau kalian berpikir Atau menduga Atau mendebak Aku akan mereview parfum yang mahal Tentu saja Tidak Jadi, mungkin ya Nanti, suatu saat nanti Aku akan Kalau aku ada beli lagi parfum-parfum branded Dulu Ya, aku suka pakai Suka beli Parfum branded Sekarang, karena udah jadi Jadi, lebih milih ke Mengutamakan Efisiensi Budget Yang penting wanginya Aku suka Dan Manfaat dari wanginya itu Tetap ada Juga Tidak Apa ya istilahnya Tetap awet Sesuai dengan Apa ya Sesuai dengan Kegunaannya Sebagai Parfum Nah, jadi Aku kali ini Pastinya mau ngebahas lagi Parfum Merek lokal Merek lokal Parfumnya itu Jenis To the color To EDDT Nah, apakah itu Ini dia Taraaa Parfum dari Herboris Ya, ini aku Baru beli Baru Aku pakai juga Beberapa hari Belakangan ini Nah, aku jelasin dulu Sebutin ini adalah Herboris Oudet Toilet Yang varian Relaxing Frying Pani Apakah Frying Pani ini Jadi Parfum Herboris Oudet Toilet Relaxing Frying Pani Ini adalah Merupakan Parfum Dari Wawanginya Salah satu bunga Yang ada di Negara kita Juga yang banyak Bisa kita jumpain Bunga ini Tumbuh Subur Di negara kita Frying Pani Itu adalah Bunga Itu nama lainnya Bunga Kamboja Atau kalau di Bali Itu dikenal dengan Bunga Apa namanya Bunga Jepun Ya, namanya Nah Ini dia kotak Kotaknya Nah, ini warnanya Itu kuning Gitu Boxnya Isinya adalah 100 ml 100 ml Botolnya Seperti apa Mari kita buka dulu Ini dia Bentuk Botolnya Tara Herboris Oudet Toilet Relaxing Frying Pani Ini udah ada Bepomnya Ada nomor Bepomnya Disini Terus Bej nomornya Juga Expirednya Bulan Januari Tahun 2024 Jadi masih panjang Masih ada 4 tahun lagi Terus juga Udah ada juga Logo halal LUI-nya Disini Nah Aku belinya Oh ya Diproduksi Diproduksi Oleh PT Victoria Care Indonesia Semarang Indonesia Cara Komposisi ini Ada alkohol Aqua Perfume PIG40 Hydrogenated Dan castor oil Eh Hydrogenated castor oil Maksudnya Jadi Itu aja Isi Yang ada di Tulisan Di Samping boxnya Nggak panjang Nggak Nggak banyak Nggak banyak Banyak Juga Aku beli Ini Satu botol Harganya Rp47.000 Di Supremarket Lokal Tempat Aku tinggal Isinya Tadi Aku sebutin 100 mili Nah Langsung Aja deh Aku review Aku semprot dulu Ini dia Tangan ya Padahal Ini aku Pencet setengah Doang Langsung Keluarnya Banyak Gitu Bisa Nggak Agak Basah Jadi Kalau Untuk Sniff Full Sniff Itu Bisa Langsung Keluarnya Banyak Baunya Enak Gitu Baunya Itu Bau Prangipani Atau Si bunga Kamboja Dan Kayak ini Kalau dilihat Dari Kotaknya Gambarnya Ini Kayaknya Si bunga Kamboja Yang warnanya Kuning Putih Putih Ada Kuning Putih Yang Varian Itu Terus Juga Kenapa Aku pilih Varian Ini Dia Ada 6 Varian Ada Blue Ocean Terus Ada Yang Ini Vanagipani Terus Ada Yang Zaitun Ada Yang Lavender Ada Yang Satu Lagi Kalau Nggak Salah Green Tea Satu Lagi Aku Lupa Kenapa Aku Pilih Yang Ini Pertama Aku Suka Baunya Bawunya Itu Bawu Floral Yang Bunga Bunga Yang Segar Gitu Jadi Itu Bukan Yang Manis Yang Segar Gitu Bawunya Bawu Bunga Yang Segar Dan Ini Aku Kanda Pernah Bikin Vlog Review Parfum Warda Yang U The Toilet Yang Jadi Yang Aku Kemarin Beli Dan Aku Bikin Review Itu Kemarin Warda U The Toilet Yang Pasien Yang Kotaknya Itu Warna Orang Warna Orang Ini Kenapa Aku Pilih Ini Karena Aku Pikir Warnanya Warnanya Apa Namanya Warnanya Warnanya Itu Mirip Sama Si Wardah Yang Kemarin Udah Aku Beli Nah Itu Wardah Kemarin Udah Mau Abis Sengaja Aku Sisain Sedikit Biar Ada Biar Aku Enggak Enggak Lepa Banget Lepanya Mirip Tapi Kalau Ini Yang Wardah Ini Masih Jatuhnya Baunya Lebih Ada Perpaduan Bau Citrus Sedangkan Kalau Si Herboris Relaxing Prangipani Ini Sedangkan Si Herboris Relaxing Prangipani Ini Baunya Benar-benar Floral Banget Jadi Benar-benar Bau Floral To Dengan Ada Sedikit Sentuhan Aroma Manis Terus Untuk Ketahanan Ini Aku Aku Pakai Sekitar 15 Semprotan Di Leher Kulit Leher Terus Di Leher Belakang Yang Dekat Rambut Terus Di Rambut Di Leher Depan Dada Sama Di Baju Itu Bertahannya Cuma 3-4 Jam Jadi Biasanya Kan Memang Kalau Standarnya Udah Toilet Itu Harusnya Bisa Tahan Lebih Dari 4 Jam Sekitar 4-6 Jam Masih Bisa Tahan Tapi Herboris Udah Toilet Ini Maksimal Cuma Tahan 4 Jam Aja Padahal Itu Udah Aku Semprot Juga Di Baju Di Jilbab Cuma Tahannya Sampai 4 Jam Doang Dan Pas Saat Pertama Kali Kita Semprot Abis Kita Semprot Masih Lumayan Nyegrak Dominan Wangi Dari Aroma Si Alkohol Jadi Agak Lumayan Bikin Sedikit Gimana Ya Bikin Agak Keliengan Dikit Karena Bau Aromasi Alkohol Ini Lumayan Menyengat Nah Setelah Udah Beberapa Menit Sekitar 15 Sampai 30 Menit Kemudian Barulah Si Bau Alkohol Ini Udah Silahnya Udah Ilang Gak Kecium Lagi Tinggal Bau Aroma Relaxing Prangipani Atau Kambojanya Ini Terus Jadi Karena Buat Kalian Yang Suka Bau Aroma Aroma Kayak Bau Bawa Lulur Aroma Lulur Aroma Spa Itu Yang Bau Identik Dengan Aroma Tradisional Bau Wangian Ciri Khas Indonesia Itu Boleh Banget Patut Kalian Coba Beli Hair Boris Relaxing Prangipani Ini Karena Ada Juga Baunya Floral Tapi Segar Dengan Ada Sedikit Sentuhan Bau Manis Bawa Bawa Aroma Semacam Sejenis BBM Bau Bensin Gitu Dikit Pas Jadi Perpaduan Alkohol Sama Bau Bensin Sedikit Jadi Agak Sedikit Lumayan Bikin Keliengan Di awal Tapi Pas 15 menitan Itu Baunya Akhirnya Memudar Hilang Tinggal Bau Wangi Masih Perangipani Ini Masih Kecum Di tangan Baunya Masih Yang Masih Nyegrak Gitu Pasti Yang Di tangan Padahal Udah Sekitar 15 menit Aku semprot Terus Buat Harga 100ml Ude Toilet Dengan Konsekratnya Ude Toilet Cuma Rp47.000 Yang Mana Nggak Nggak Nampai Rp50.000 Itu Menurut Aku Termasuk Worth The price Murah Jadi Buat Kelangan Anak-anak ABG Anak Sekolah Jadi Biar Kalau kalian Pengen Beli Cari Parfum Yang Wanginya Enak Dan Termasuk Awet Tahan Lama Boleh Banget Kalian Buat Coba Beli Pakai Si Herborist Relaxing Pani Ude Toilet Parfum Ini Terus Habis Itu Apalagi Ya Buat Ketahan Nya Udah Udah Aku Bahas Cuma Maksimal Bertahan Cuma 4 Jaman Itu Aja Sih Review Jujur Aku Tentang Si Herborist Ude Toilet Relaxing Prangifani Ini Dan Aku Mau Ngingetin Ini Bukan Video Sponsor Ini Murni Review Aku Pribadi Atas Pengalaman Pribadi Aku Yang Udah Pake Parfum Herborist Ude Toilet Relaxing Prangifani Itu Aja Tanpa Panjang Lebar Lagi Aku Mau Ngingetin Buat Kalian Yang Belum Subscribe Youtube Channel Aku Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Biar Aku Semangat Lagi Bikin Video Vlog Tentang Review Skincare Makeup Dan Cerita Inspiratif Yang Mungkin Bisa Memberikan Motivasi Berbagi Kisah Pribadi Untuk Kalian Semua Terus Jangan Lupa Klik Tombol Like Kalau Suka Video Dan Jangan Lupa Buat Kalau Ada Yang Mau Tanyain Boleh Comment Di Hanya Lima Kali Semoga Kalian Selalu Sehat Walafiat Dilimpahkan Rezeki Yang Melimpah Ruah Bawas Diberikan Segala Kemudian Pelancaran Dalam Hidup Dan Diberikan Kesuksesan Dunia Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you on my next vlog Bye